Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum kawan muda wa nasobo Apa kabar teman-teman? Bagaimana Ramadan kali ini? Terasa berbeda? Bagaimana keadaan teman-teman? Bisnis lancar? Pekerjaan aman? Pemasukan jalan? Dana darurat terkontrol? Sekolah atau perkulian online belum membosankan kan? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan tetap semangat ya Beberapa pekan terakhir ini kita mengalami keadaan yang belum pernah kita alami Tidak dengan krismon 98, tidak pula krisis global 2008 Hari ini keadaan sangat berbeda Pandemi global yang mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang dan ekonomi berjalan melambat Jutaan karyawan dan buruh dirumahkan dan di PHK oleh ratusan ribu perusahaan yang kesulitan menghadapi keadaan Ratusan ribu usaha kecil, mikro, dan menengah menghentikan operasional rutinnya Berdampak pada pemasukan jutaan keluarga Indonesia Di tengah kondisi yang seperti ini Hadis yang diriwayatkan sahabat Suhaib r.a Penting kita baca ulang Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min Seluruhnya urusannya itu baik Ini tidaklah didabati kecuali pada seorang mu'min Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur Itu baik baginya Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar Itu pun baik baginya Hadis riwayat muslim Jadi bagaimanapun keadaan Bersyukur Alhamdulillah kita masih memiliki keluarga Alhamdulillah kita masih memiliki rumah tempat kita bernamu Gawai untuk kita berkuliah dan berkomunikasi Makanan untuk kita sahur dan berbuka Alhamdulillah kita masih bisa sholat, zikir, kuasa, dan ibadah kepada Gusti Allah Betul kawan-kawan Alhamdulillah Bersyukur sekali di tengah kondisi seperti ini Dan berjuta kenikmatan yang acap Tidak kita syukuri Dan apabila teman-teman sedang mendapatkan kesulitan Bersabarlah Yakinlah bahwa ini semua bentuk kasih sayang Allah pada hambanya Berhusnudan atau berperasangka baiklah kepada Allah Akan ada saluh hikmah dari setiap peristiwa Bersyukur dan bersabar Itu kunci utama kita menjalan hidup Dan itulah menakjubkannya seorang muslim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh